Halo, perkenalkan nama saya Gabriela Melangkai, Prodi D3, keperawatan tingkat 3B Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan kepada Tuan E, yaitu dengan keluarga saya Dengan masalah hipertensi, jangan lupa untuk ditonton ya Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Gabriela Melangkai Pada saat ini saya akan memberikan penyuluhan kepada Ibu tentang hipertensi Apakah Ibu tahu tentang penyakit hipertensi? Iya benar sekali, dalam masyarakat awam menyebutnya penyakit darah tinggi Nah Ibu, pengertian hipertensi disebutkan atau didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolit dan diastolit Nah tipe-tipe penyakit atau hipertensi Ibu itu ada dua Yang pertama, hipertensi primeri atau kondisi dari terjadinya tekanan darah tinggi Akibat dampak daya hidup dan faktor lingkungan Yang kedua Ibu, ada hipertensi sekunderi Ini dari penyakit yang Ibu alami, misalnya gagal ginjal, jantung dan sebagainya yang membuat komplikasi kepada Ibu Nah Ibu, Ibu tahu tidak kalau darah tinggi itu di atas berapa ya? 200 Benar sekali Ibu Tapi menurut WHO, peningkatan darah tinggi itu terjadi ketika sudah melampaui 120 per 80 Kalau Ibu sudah melampaui itu pada orang lewasa, berarti Ibu sudah dikatakan penyakit hipertensi Dan Ibu harus segera memeriksakan ke dokter Nah Ibu, ada beberapa faktor penyebab Yang pertama itu ada keturunan Kalau Ibu mungkin ada keturunan, bisa menyebabkan juga sedikit lebih besar penyebabnya dari keturunan Yang kedua adalah usia Semakin tinggi usia Ibu, tentunya itu akan lebih berpotensi menyebabkan Ibu terserang penyakit hipertensi Yang ketiga Ibu, garam Ibu kalau mengkonsumsi banyak garam, biasanya itu menyebabkan Ibu bisa terjadi hipertensi Yang keempat itu kolesterol Nah ini kalau makanan Ibu tidak dijaga, tentunya hipertensi akan cepat terserang ke penyakit Ibu, ke tubuh Ibu Yang kelima itu obesitas Ibu, atau penyakit gemuk Biasanya terjadi juga pada orang-orang yang obesitas Yang ke-6 merokok Yang ke-7 kafein Yang ke-8 alkohol Yang ke-9 kurang olahraga Itu penyebab-penyebab ketika mendapatkan hipertensi akan terjadi jika itu salah satu faktor yang akan Ibu dapat jika terkena hipertensi Dan yang terakhir Ibu, tanda dan gejalannya adalah sakit kepala Marah-marah Susah tidur Biasanya juga berat di tengkuk Sesak nafas, mual muntah, telinga berdenging, dan selanjutnya Ibu, pendarahan di hidung Lalu pencegahannya Ibu, yang pertama adalah jaga berat badan Ibu Jaga pola makan Ibu Makan teratur Dan kalau bisa Ibu, untuk tidak mengkonsumsi alkohol dan kafein yang terlalu banyak Dan juga Ibu, jangan lupa untuk hindari stres Hindari stres, olahraga teratur Banyak makan sayur dan buah Nah Ibu, bahaya hipertensi atau komplikasi itu banyak Ibu Yang pertama, dapat membuat penglihatan Ibu itu terganggu Yang kedua, strok atau lumpuh Yang ketiga Ibu, jantung, serangan jantung Dan yang terakhir itu Ibu, bisa gagal ginjal Ibu Jadi hati-hati ya Ibu Yang selanjutnya, saya akan berbicara tentang pengobatan Nah banyak pengobatan, itu bisa dari pengobatan medis Tradisional dan non-tradisional Yang pertama medis Ibu, itu bisa Ibu langsung pergi ke dokter Dan menanyakan obat yang cocok untuk penyakit hipertensi Ibu Selanjutnya, kalau obat tradisional Ibu, biasanya Jus dan mentimun, nanas 10 lembar salem direbus 10 lembar alpukat Daun alpukat, itu non-tradisionalnya Nah Ibu, jadi Ibu harus melakukan hal-hal tadi Untuk menghindari hipertensi Kalau Ibu terkenakan Suami Ibu terkena hipertensi Yaitu Tuan E Jadi Ibu harus berjaga-jaga dan mengontrol makanan Dari Bapak Tuan E dan Ibu juga harus seperti itu ya Ibu Dan Ibu selanjutnya, saya berharap keluarga Ibu itu bisa melakukan hal-hal yang saya jelaskan tadi Agar keluarga Ibu itu menjadi keluarga yang sehat Terima kasih Ibu Itulah penyuluhan dari saya tentang hipertensi Semoga dimengerti Dan jika ada tanda-tanda tadi Ibu bisa langsung memeriksakan ke dokter Atau langsung ke puskesmas terdekat Saya permisi ya Ibu Terima kasih banyak Ibu bisa langsung ke puskesmas terdekat